Singgung kepemimpinan wasit, Techo sampaikan harapan Bali United hadapi PSIS Semarang. Pelati Bali United, Stefano Cubura menyampaikan harapannya menjelang laga terakhir Liga 1 tahun 2022-2023 menghadapi PSIS Semarang. Bali United dan PSIS Semarang dijadwalkan menjadi dua tim pertama yang menutup pertandingan mereka di Liga 1 musim ini. Kedua tim tersebut dijadwalkan melakoni laga pekan ke-34 pada hari ini, Rabu, tanggal 12 April tahun 2023, di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Menjelang pertandingan, Stefano Cubura selaku pelatih kepala memiliki harapan dan target yang besar untuk menutup musim ini. Meskipun gagal mempertahankan gelar juara Liga 1 dari tangan PSM Makassar, pelatih yang akrab di sapa Techo itu ingin menutup akhir musim dengan kemenangan. Selain itu, Techo juga menyampaikan harapannya kepada wasit yang akan memimpin laga Bali United VS PSIS Semarang. Pelatih asal Brazil itu berharap, wasit yang memimpin pertandingan terakhir Serdadu Tridatu bisa berlaku seadil-adilnya. Seperti diketahui pada putaran ke-2 Liga 1 musim ini, pasukan Serdadu Tridatu harus meminjam homebase sementara ke Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Karena, markas utama mereka, Stadion Kapten Iwayan Dipta sebelumnya sedang diperbaiki saat direncanakan dipakai sebagai venue pelaksanaan Piala Dunia U22 2023. Namun setelah keputusan pembatalan dari FIFA, pemakaian Stadion Dipta belum bisa digunakan karena tahapan penyelesaian renovasi dari pihak PUPR. Keputusan tersebut menyebabkan skuad Bali United masih berjuang hingga akhir di luar Pulau Bali. Hal itu juga mendapat sorotan dari Techo, mengingat Bali United melakoni laga kandang di pekan terakhir namun berlangsung tanpa penonton dan jauh dari Pulau Bali. Pada putaran pertama lalu, Bali United sukses meraih kemenangan atas PSIS Semarang 3 gol tanpa balas di Stadion Manahan, Solo. Namun putaran kedua akan memiliki cerita berbeda, tergantung dari motivasi kedua tim. PSIS Semarang dalam dua laga terakhir mampu mengamankan 6 poin kemenangan, sementara Bali United mengalami situasi sebaliknya. Keduanya memiliki motivasi berbeda, Bali United ingin menutup kompetisi dengan kemenangan, sementara PSIS ingin mempertahankan tren positif meraih kemenangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!